Halo gue, girls! Aku Nampani Sisti. Di video kali ini, aku bakalan buat makeup tutorial yang simple banget. Nah, makeup tutorial ini kalian bisa pakai untuk jalan-jalan sama temen-temen kalian, terus atur sama gambar kalian, atau sama pacar. So, ya kalau kalian penasaran sama tutorialnya, yuk kita lihat! Nah, yang pertama sebelum kita memulai makeup, aku mau pakai The Body Shop Vitamin C. Ini gunanya untuk prepare muka kita, supaya muka kita tetap sehat sebelum makeup. Kalian harus menunggu ini sampai meresap dulu ke muka, mungkin kira-kira sekitar 1-2 menit, baru kalian bisa pakai primer. Habis itu, aku mau pakai primer dari Flormar, ini Illuminating Primer. Ini gunanya untuk nge-moisturize muka kita, supaya makeupnya juga lebih nempel. Nah, primer ini berguna untuk bikin makeup kita tetap lama-lama, dan bisa membuat muka kita juga lebih ke-moisturize. Habis itu, aku bakalan pakai primer kedua, ini dari Benefit The Pore Fational. Ini gunanya untuk menutupin pori-pori, dan dia juga bisa menahan minyak di daerah, di zone. Habis itu, aku bakalan pakai Wibi Cushion dari Laneige. Ini yang shadenya 31, which is shade yang tergelap di Laneige. Punyaku ini yang untuk pore control, jadi untuk kulit yang matte. Setelah pakai Wibi Cushion, aku mau pakai Concealernya Fenty Beauty. Biasanya kalau misalnya aku pakai foundation, aku biasanya pakai concealer dulu baru foundation. Tapi kalau misalnya pakai Wibi Cushion, aku selalu pakai Cushion-nya dulu baru si concealer-nya. Habis itu, aku mau pakai Cream Cheek dari Javra. Kalau untuk jalan-jalan, aku lebih suka pakai Cream Blush. Karena itu lebih natural dan lebih tahan lama. Jadi aku lebih suka pakai yang Cream Blush daripada Powder Blush. Ini yang warnanya Cushion Mouth. Ini tuh pigmented banget, dan dia satu dot aja tuh bisa buat dua pipi. Jadi ini sangat menghalang. Habis itu, aku bakalan pakai alis. Ini pomade dari Anastasia. Untuk jalan-jalan, aku nggak terlalu nge-flickin alis. Biasanya aku selalu sisir dulu alisnya ke depan juga. Setelah itu, aku bakalan nge-set semuanya pakai Powder. Ini dari The Balm yang Sexy Mama. Ini tuh compact powder gitu. Kenal lo pakai compact powder. Karena kalau compact powder tuh kayak lebih nge-set dan lebih ringan juga. Jadi kita bisa, mereka bisa tahan banget. Nah, setelah semua ini selesai, kita bakalan menutupnya dengan pakai lipstick. Nah, biasanya andalan aku itu adalah Ombre Lips atau Gradient Lips. Di mana aku bakalan mencampur-campurkan beberapa lipstick. Sehingga hasilnya tuh tetap natural. Jadi kayak yang beda warna, beda warna gitu lah. Kayak ala-ala saya korea. Nah, ini aku pakai Mix Lingerie yang 06. Buat jadi base. Nah, yang kedua aku bakalan pakai Lancome Matte Shaker. Ini untuk di dalam bibir aku. Abis itu buat menutupin pinggir-pinggirnya, aku bakalan pakai lipsticknya MAC yang kind of sexy. Aku bakalan pakai si lipsticknya MAC ini cuma di pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia hasil dari look-nya. Simple Natural Look gitu buat kalian pakai untuk jalan-jalan. Dan kalau misalnya kalian mau melihat makeup selanjutnya atau yang lainnya, kalian bisa langsung like dan subscribe ke channelnya Go Girl TV. So ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax